Mengikuti suara ini adalah seorang lelaki tua kurus yang tidak lagi memiliki darah dan daging. Dia mengenakan pakaian compang kemping dan kuno, dan dia tampak seperti tengkorak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pipinya cekung, dan dahinya menonjol. Dia tampak seperti kerangka dengan lapisan kulit manusia di atasnya. Tuan tua. Overlord of Skysane berteriak kaget ketika dia melihat orang itu. Salam, tuan tua. Suaranya seperti laut yang bergema di tanah suci tuan. Semua orang dari Overlord Holy Ground berlutut di hadapan lelaki tua kurus itu. Tuan tua, mungkinkah, tuan tanah suci tuan sebelumnya masih hidup? Dari jauh, banyak orang yang berteriak kaget saat melihat lelaki tua kurus itu. Suara mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Di dunia penglai, dewa langit yang sombong sebelumnya adalah penguasa tertinggi. Bakat dan perbuatannya tidak kalah dengan penguasa langit-langit yang sombong saat ini. Yang terpenting, dia berasal dari generasi yang sama dengan Jiang Feng. Dengan kata lain, dia juga telah hidup lebih dari 13.000 tahun. Banyak orang mau tidak mau menghirup udara dingin. Mereka semua kagum dengan kedalaman warisan tanah suci tuan surga. Mereka mampu membiarkan Holy Lord sebelumnya hidup selama lebih dari 13.000 tahun. Jika bukan karena Jiang Feng, siapa yang tahu bahwa Holy Lord sebelumnya masih hidup? Kekuatan-kekuatan terkemuka sangat menakutkan. Fondasi dan kartu andalan mereka tidak dapat diduga oleh kekuatan kelas satu. Ekspresi Jiang Feng dan Feng Hao berubah pada saat bersamaan. Meskipun mereka tahu bahwa fondasi pasukan terkemuka tidak terbayangkan, mereka tidak menyangka penguasa tanah suci tuan sebelumnya masih hidup. 4.000 tahun yang lalu, tanah suci tuan mengumumkan bahwa tanah suci tuan-tuan sebelumnya telah mengasingkan diri. Yang disebut pengasingan mengacu pada mereka yang mengetahui bahwa umur mereka tidak akan lama lagi dan mengasingkan diri untuk terakhir kalinya akan mati atau membuat terobosan. Jelas sekali bahwa penguasa tanah suci tuan sebelumnya telah keluar hidup-hidup. Ini membuktikan bahwa dia telah melakukan terobosan. Wajah Feng Hao menjadi gelap. Jika itu masalahnya, apakah Jiang Feng masih bisa menolak? Orang harus tahu bahwa Jiang Feng memiliki senjata ilahi tertinggi. Meskipun itu palsu, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata kaisar. Dengan perbedaan seperti itu, Jiang Feng berada dalam situasi yang berbahaya. Saat dia memikirkannya, dia mengulurkan tangannya dan mengambil kotak hitam kecil di tangannya. Xiao Qiukiyu juga mengeluarkan kepalanya dari kerah bajunya. Matanya yang seperti permata menatap sosok kurus di kejauhan. Namun, pandangan menghina yang mirip manusia melintas di matanya. Mata Jiang Feng bersinar terang seperti bintang di langit. Setelah sekian lama, dia bergumam, dia belum melewati kesengsaraan besar. Dia baru menyentuh ambang pintu. Ketika dia mengungkapkan basis budidaya Guru Suci Lama dari Tanah Suci Tuan, banyak orang menghela nafas lega. Faktanya, ada cukup banyak orang yang dapat mencapai ambang batas tersebut, namun berapa banyak dari mereka yang benar-benar dapat melewati kesengsaraan besar itu. Umumnya, mereka yang dapat mencapai ambang batas ini telah hidup setidaknya selama 8 atau 9 ribu tahun. Bagaimana mereka, yang sudah kering seperti pelita, bisa mengatasi kesengsaraan? Melampaui kesengsaraan jelas bukan tugas yang mudah, terutama pada basis budidaya mereka. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk melawan kesengsaraan besar, umur mereka tidak memungkinkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Secara umum, bahkan seorang ahli puncak tingkat Sein hanya dapat hidup selama 7 atau 8 ribu tahun. Itu sudah menjadi batasnya. Jika mereka ingin hidup beberapa tahun lagi, mereka perlu menemukan beberapa benda suci yang dapat memperpanjang umur mereka. Namun, bagaimana mungkin ada benda suci yang dapat memperpanjang umur seseorang hingga ratusan tahun? Buah ki, bunga ki, dan daun ki adalah benda suci yang muncul selama era purbakala yang sunyi. Efeknya tidak bisa dibandingkan dengan benda suci lainnya. Namun, mereka berumur pendek dan pada akhirnya tidak dapat ditemukan. Itu membuat orang menghela nafas. Sekarang, banyak orang hampir melupakan keberadaan benda suci tersebut. Pelelangan di kota Tripot Timur memungkinkan banyak orang memahami bunga ki. Selain itu, dari penjelasan Jiang Feng, Feng Hao juga mengetahui bahwa buah ki dan bunga ki adalah dua konsep yang sangat berbeda. Satu bunga ki, dikombinasikan dengan bahan-bahan lain, dapat memperpanjang umur seseorang hingga 100 tahun. 100 tahun bukanlah apa-apa bagi seorang kultifator. Oleh karena itu, meskipun barang-barang antik dan kekuatan-kekuatan besar itu ingin memiliki benda suci ini, itu tidak sampai pada titik di mana kekuatan-kekuatan besar akan tergila-gila padanya. 100 tahun tidak dapat mengubah apapun. Bahkan jika mereka menemukan ambang batasnya, mereka tidak akan mampu melampaui kesengsaraan besar. Tidak ada gunanya menyimpannya. Namun, buah ki berbeda. Di era purbakala yang sunyi, seseorang telah meneliti formula terbaik untuk mengonsumsi buah ki. Itu bisa memperpanjang umur seseorang hampir seribu tahun. Dapat dikatakan bahwa buah ki hampir memungkinkan kekuatan tertinggi menghasilkan kaisar tertinggi setengah langkah. Ada banyak orang jenius di antara mereka, seperti para penguasa suci. Semuanya adalah eksistensi yang luar biasa. Jika itu terjadi sebelum era kuno, mereka akan memiliki kesempatan untuk membuktikan dao mereka dan menjadi kaisar. Namun, dunia telah berubah. Jalan kaisar diblokir, dan tidak ada yang bisa mengatasinya. Oleh karena itu, jika Feng Hao mengeluarkan buah ki, semua kekuatan di dunia penglai akan menjadi gila karenanya. Apa yang diwakili oleh penguasa agung setengah langkah? Semua orang tahu bahwa itu tak ternilai harganya dan tidak bisa diukur dengan uang. Oleh karena itu, dari sudut pandang lain, buah ki juga tak ternilai harganya. Ini juga alasan mengapa Jiang Feng tergerak oleh tindakan Feng Hao. Tanpa buah ki, Jiang Feng akan jadi apa? Paling-paling, dia akan mati dalam beberapa dekade. Setelah mendengar kata-kata Jiang Feng, Feng Hao benar-benar tercengang. Dia tidak memiliki konsep tentang buah ki. Bahkan Penatua Feng belum pernah melakukan kontak dengan level ini. Buah ki setara dengan kaisar tertinggi setengah langkah. Mungkin, kekuatan-kekuatan besar ini dapat memupuk kaisar tertinggi setengah langkah. Namun, itu tidak berarti bahwa ras manusia dapat memupuk kaisar tertinggi setengah langkah. Kita harus tahu bahwa salah satu kekuatan teratas dapat dibandingkan dengan seratus ras. Namun, ini bukan satu-satunya hal yang mengejutkan Feng Hao. Lebih penting lagi, mengapa buah dewa yang menantang surga tumbuh di benua langit bela diri? Dia sangat penasaran dengan zona terlarang kehidupan. Terlebih lagi, dia secara samar-samar menebak bahwa zona terlarang kehidupan mungkin ada hubungannya dengan bola kecil di pelukannya. Mengapa orang ini berhubungan dengan benda suci yang menantang surga? Apa alasannya? Kita harus tahu bahwa di seluruh dunia, bahkan berbagai zona terlarang di dunia penglai tidak bisa melahirkan benda suci yang menantang surga. Namun, zona terlarang kehidupan di benua langit bela diri bisa melakukannya. Apa maksudnya ini? Feng Hao tidak bisa memahaminya sama sekali. Pria dalam pelukannya itu seperti sebuah misteri. Setelah mengangkat satu lapisan, dia menyadari bahwa masih ada lapisan kabut di depannya. 1592 Kemunculan Saint Master of the Sky Overlord Holy Land yang lama diluar dugaan semua orang. Melihat ekspresi Saint Master of the Sky Overlord Holy Land dan yang lainnya, jelas bahwa bahkan mereka tidak tahu apakah Saint Master lama sudah mati atau masih hidup. Penampilannya tidak diragukan lagi memberi mereka kehidupan baru. Hampir semua orang di tanah suci tuan bersorak. Saat itu, aku meninggalkan sisa ini. Biarkan aku yang menanganinya. Kata guru suci tua kurus itu dengan lemah. Meski suaranya serak, namun mengandung martabat seorang atasan. Bahkan guru suci langit yang sombong harus menundukkan kepalanya untuk menunjukkan ketundukannya. Fakta bahwa guru suci yang lama mampu menyentuh ambang pintu membuktikan bahwa bakat dan pemahamannya berada di atas kemampuannya. Tuan suci tua, barang ini dapat membantu Anda. Penguasa suci langit yang sombong mengeluarkan sebuah kotak giyok dan memberikannya dengan hormat kepada penguasa suci yang lama. Dia tahu betul bahwa aura kepala orang suci yang lama sangat mirip dengan yang dia rasakan ketika dia bertemu Jiang Feng di depan kota Tripod Timur. Ini berarti kepala orang suci yang lama hanya menyentuh ambang pintu dan belum melewatinya. Melihat fluktuasi kekuatan hidup di tubuhnya, dia sudah berada di ujung tali. Jelas sekali bahwa guru suci yang lama berencana untuk meletus untuk terakhir kalinya untuk menyelesaikan bencana besar di tanah suci. Tidak perlu. Saint Lord tua kurus itu menggelengkan kepalanya dan berjalan ke tengah formasi. Pada levelnya, tidak ada lagi yang bisa dia gunakan. Bahkan benda suci yang bisa memperpanjang hidupnya tidak berguna baginya. Tidak peduli apapun jenis benda suci-nya, selama digunakan sekali, efeknya akan sangat berkurang. Misalnya, benda suci yang dapat memperpanjang umur seseorang hingga 100 tahun hanya dapat memperpanjang umurnya hingga 50 tahun saat dikonsumsi untuk kedua kalinya. Ketiga kalinya dikonsumsi, hanya bisa memperpanjang umur seseorang hingga 20 tahun. Dia telah hidup selama lebih dari 13.000 tahun, jadi benda suci apa yang belum dia gunakan. Dampaknya bahkan lebih minimal dan tidak berguna. Tuan suci tua, ini adalah bunga fajar. Penguasa suci langit sombong menjelaskan dengan tergesa-gesa sambil menyerahkan kotak itu kepada penguasa suci yang lama. Kihua Kali ini, wajah guru suci tua, yang hanya tinggal kulitnya saja, tergerak. Dia mengulurkan tangan kurusnya untuk menerima kotak diok dan membukanya. Di dalamnya ada bunga ki berbentuk bunga plum dan sebuah cincin. Ini adalah item yang digunakan untuk mengkonsumsi bunga azure. Dewa suci Tyron Sky menjelaskan. Sepertinya semua ini sudah ditakdirkan. Cek cek. Tanpa ragu-ragu, guru suci tua itu memakan bunga ki dan benda-benda di dalam ring. Setelah beberapa saat, tubuhnya, yang hanya tersisa selapis kulit, mulai membengkak, dan wajahnya yang seperti kerangka mulai menunjukkan warna. Ketika Feng Hao melihat semua ini, hatinya dipenuhi penyesalan. Ususnya berwarna hijau karena penyesalan. Bukankah itu seperti mengirimkan arang di salju kepada musuh? Dia ingin menyuruh Jiang Feng pergi, tetapi setelah melihat mata Jiang Feng yang kejam, dia tahu bahwa itu tidak mungkin. Saat itu, Saint Master dari Tanah Suci Tuan adalah orang yang telah memusnahkan klannya. Dia juga orang yang paling ingin dia bunuh. Sekarang setelah dia bertemu musuhnya, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini untuk membalas dendam? Orang tua, aku pasti akan membunuhmu dan membalaskan dendam putra klan Jiangku. Mata Jiang Feng memerah, dan rambutnya berkibar tertiup angin. Dia seperti setan gila, berdiri di sana dan berteriak. Auranya sangat dingin. Bahkan Feng Hao, yang berada di bawah perlindungannya, pun goyah dan tidak stabil. Pada saat ini, setelah Saint Master of the Overlord Holy Land menghonsumsi bunga ki, dia menggantikan Secret Lord Tyrant Sky di tengah formasi. Dia mengeluarkan pagoda ilahi tuan lagi, dan matanya yang cekung tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka seperti dua matahari yang terik, membakar dengan ganas. Jiang Feng, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Suara serak dan dingin keluar dari mulutnya. Meski suaranya tidak nyaring, namun menempuh jarak ribuan mil, dan penonton di kejauhan bisa mendengarnya dengan jelas. Berengsek. Jiang Feng menyerang lagi dan lagi, tetapi semua serangannya diblokir oleh gerbang abadi. Dua kata besar itu seperti Dewa Suci, melindungi tanah suci tuan. Serangan Jiang Feng tidak bisa menembus gerbang abadi dan dia hanya bisa dipukuli. Tentu saja, Feng Hao juga memperhatikan hal ini, dan dia mengerutkan kening dalam-dalam. Ini tidak bagus. Tanah suci tuan dapat dengan mudah menyiksa Jiang Feng sampai mati. Tuan tua Jiang, mari kita hancurkan gerbang surga bersama-sama. Saya akan memblokir serangan dari pagoda ilahi, dan Anda dapat membalas dendam. Namun, bantuan saya hanya dapat bertahan selama tiga menit. Suaranya terngiang-ngiang di benak Jiang Feng, dan lampu merah di mata Jiang Feng membeku. Ledakan. Setelah serangan lainnya, Jiang Feng dikirim terbang. Singa Dewa di sampingnya juga semakin meredup. Sein Master tua dari Tanah Suci Tuan sedang mengendalikan pagoda ilahi, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Tanah Suci Tuan. Jiang Feng hanya bisa membela diri, dan dia menderita kerugian besar. Sekarang. Mata Feng Hao dilapisi lapisan abu-abu gelap. Kedua tangannya menekan kotak hitam kecil itu dan langsung membukanya. Mengaum. Seekor binatang raksasa berkepala naga dan berbadan harimau mulai terbentuk. Ia meraung ke langit, dan aura ganasnya memenuhi langit. Itu tidak lebih lemah dari Jiang Feng, dan sebaliknya, tampaknya lebih kuat. Dan saat itulah kotak hitamnya baru setengah terbuka. Sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi jika kotak itu dibuka sepenuhnya. Hampir semua orang tercengang dengan kemunculan binatang raksasa itu, termasuk Jiang Feng dan Guru Suci Tua dari Tanah Suci Tuan. Mereka menatap binatang raksasa itu dengan kaget. Bang! Sementara ekspresi mereka tercengang, binatang besar itu mengangkat kaki depannya dan melesat maju seperti sambaran petir, melangkah ke gerbang abadi tidak jauh dari sana. Dalam sekejap, suara gemuruh bergema dan semua orang bisa melihat retakan hitam pekat muncul pada dua kata yang mempesona itu, sebelum kilaunya dengan cepat meredup. Kemudian, mata binatang raksasa yang seperti lubang hitam itu berkilat marah, dan ia menginjak gerbang surga lagi. Yang paling. Dengan suara yang tajam, kedua karakter kuno itu hancur. Kemudian, seluruh gerbang surga meledak di bawah tatapan kaget dari kerumunan. Para ahli di sekitarnya dari Tanah Suci Tuan dikirim terbang. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tewas di tempat dan darah mereka menghujani tanah. Adegan ini sangat mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya gerbang surgawi Tanah Suci Tuan diledakkan. Dengan gerbang surgawi dan senjata ilahi tertinggi semu, Tanah Suci Tuan telah bertahan melawan banyak musuh yang kuat. Tapi sekarang, di bawah kaki binatang raksasa tak dikenal ini, ia sangat lemah. Hanya dengan dua langkah, ia telah mencapai ujung gerbang surgawi. Kedua pukulan ini tidak diragukan lagi telah menghancurkan kepercayaan orang-orang di Tanah Suci Tuan. 1593 Tidak ada yang bisa menghitung berapa lama gerbang keabadian telah ada. Tampaknya sudah ada sejak Tanah Suci Penguasa Langit menjadi salah satu kekuatan teratas di dunia penglai. Gerbangnya juga luar biasa. Itu ditempa oleh beberapa orang bijak dari Tanah Suci Penguasa Langit. Gerbang itu berisi kekuatan ilahi mereka. Meski tidak ada yang bisa mengendalikannya, namun bisa digunakan untuk pertahanan. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, energi ilahi di dalam gerbang keabadian belum sepenuhnya hancur. Fakta bahwa Jiang Feng tidak mampu menerobos gerbang keabadian setelah menyerangnya begitu lama membuktikan betapa luar biasa gerbang keabadian itu. Itu rusak. Di bawah pengawasan semua orang, pintu itu dengan mudah dihancurkan oleh binatang raksasa yang dibentuk oleh energi yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan Guru Suci Tuan Langit dan Guru Suci Lama melihat pemandangan ini dengan takjub dan tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Orang tua, serahkan hidupmu. Jiang Feng kembali sadar dan menenangkan dirinya. Dia melihat ke arah Guru Suci Tuan Langit dikejauhan dan berteriak. Dia memegang pagoda singa ilahi dan menyerangnya. Gerbang keabadian telah dihancurkan tapi dia tidak terhalang sama sekali. Dia melintasi tembok besar tanah suci penguasa langit dan tidak peduli dengan para ahli biasa di bawah. Dia langsung menuju ke area inti. Di tengah perjalanan, gunung-gunung yang kaya energi spiritual runtuh menciptakan jalan bagi mereka. Banyak ahli dari tanah suci Sky Overlord meninggal secara tragis di tengah-tengahnya. Kau lah yang harus mati. Tuan suci tua dari Empyrean Tyrant tidak punya waktu untuk bertanya tentang binatang raksasa itu. Cahaya dingin muncul di matanya yang cekung. Dia mengulurkan tangan kurusnya dan menepuk dadanya. Dia memuntahkan setegup darah esensi dan itu berceceran di pagoda ilahi. Sosok dewa suci yang muncul tiba-tiba menjadi lebih kokoh dan bahkan menampakkan sebagian tingkah lakunya. Seolah-olah itu adalah orang sungguhan. Tekanan besar melanda dan menyebar ke seluruh dunia. Bahkan aura Jiang Feng sedikit melemah. Meskipun tuan-tua Empyrean-Empyrean belum mengatasi ujian besar dan mengambil setengah langkah ke depan, darah esensinya sudah mengandung jejak aura kaisar. Pada saat ini, ketika dia mengorbankan darah esensinya ke senjatanya, kekuatan yang meletus berada di luar imajinasi. Matilah, Jiang Feng. Ketika tuan-tua kemuliaan Empyrean melihat ekspresi aneh di wajah Jiang Feng, seringai mengerikan muncul di wajahnya yang seperti kerangka, membuatnya tampak seperti iblis. Mereka yang masuk tanpa izin ke tanah suci tuanku akan mati. Sosok yang terkondensasi dari puncak pagoda ilahi tirani sekali lagi mengeluarkan suara ilahi yang mengguncang langit dan bumi. Itu dipenuhi dengan niat membunuh, menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Dia mengulurkan telapak tangan dan menunjuk langsung ke arah Jiang Feng. Dalam sekejap, seberkas cahaya yang menyilaukan seperti aurora di kutub utara meledak, menembus segalanya. Bekas luka hitam muncul di ruang sekitarnya, seolah-olah akan hancur. Dengan aurora kehancuran, itu menembus ke arah Jiang Feng. Mengaum. Singa ilahi ada di depan, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Tingginya 2 hingga 300 meter. Ia mengangkat kaki depannya yang seperti pilar langit dan menyambut aurora yang cerah. Ci. Tidak ada jeda sama sekali. Aurora langsung menembus singa dewa dan menembak ke arah Jiang Feng lagi. Gemuruh. Di tengah ledakan, Jiang Feng terlempar kembali. Dia sepertinya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tinjunya yang dengan kuat menahan aurora hampir retak seluruhnya. Darah menetes dan tulang putih terlihat. Sangat menakutkan. Jiang Feng, orang yang akan mati hari ini adalah kamu. He he. Melihat adegan ini, Tuan Suci Tua Kemuliaan Empirean langsung tertawa terbahak-bahak. Dia dengan bangga memuntahkan seteguk esensi darah dan memercikannya ke pagoda ilahi tirani. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyingkirkan bahaya terbesar yang tersembunyi. Karena itu, dia tidak mempedulikan hal lain. Banyak orang tergerak oleh tindakannya. Siapa di dunia ini yang berani untuk tidak menghindari sosok menakutkan yang telah menyentuh ambang kekuasaan dan memiliki senjata ilahi tertinggi? Dalam keadaan seperti itu, Jiang Feng menderita kerugian besar dan ekspresinya sangat jelek. Aum. Pada saat ini, auman yang terdengar seperti auman naga atau harimau datang dari belakangnya. Itu dipenuhi dengan keagungan yang tak bisa dijelaskan dan secara langsung menekan tekanan yang meluap dari sosok di pagoda ilahi tirani. Hal ini menyebabkan banyak orang dari tanah suci tirani muntah darah. Bahkan guru suci kemuliaan Empirian dan para tetua tertinggi pun sangat tertekan. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari raja binatang, dewa di antara binatang. Singa dewa yang dipadatkan Jiang Feng tampak gemetar dan bahkan tidak bisa berdiri tegak. Ini karena raungan tersebut tidak secara spesifik menargetkannya. Sebagai roh senjata, ia masih bisa merasakan aura makhluk superior. Itu membuat jiwanya gemetar dan bahkan tidak bisa mengerahkan keinginan untuk melawan. Tidak ada yang tahu mengapa hal ini terjadi. Bahkan Jiang Feng tidak dapat memahaminya. Roh senjata pagoda ilahi singa emas adalah binatang buas purba asli di alam dewa. Ia tidak pernah tunduk pada binatang manapun, tetapi pada saat ini, Jiang Feng dapat dengan jelas merasakan niatnya untuk tunduk. Ini berarti binatang raksasa yang dia tidak tahu asal-usulnya bahkan lebih kuat daripada singa emas. Bang, bang. Binatang raksasa itu mengangkat kakinya lagi dan matanya yang seperti lubang hitam dipenuhi dengan rasa dingin dan ejekan. Butuh satu langkah ke depan dan seluruh langit dan bumi bergetar. Sejumlah besar energi mengalir menuju pagoda ilahi tirani di inti tanah suci tirani. Menghancurkan Sosok yang terkondensasi dari esensi darah master suci tua kemuliaan Empyrean mengulurkan tangannya lagi dan menunjuk ke pagoda ilahi tirani. Ledakan Kekuatan besar itu seakan mampu menghancurkan langit dan bumi. Aurora yang melesat ke arahnya langsung hancur. Itu hanya berhenti sejenak sebelum membombardir pagoda ilahi tirani dengan keras. Dentang Menyusul suara benturan logam, pagoda ilahi tirani terlempar. Cahaya di atasnya meredup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang karena kehilangan pasokan kekuatan suci. Puci, Puci Semua tetua tertinggi, termasuk tuan suci tua Empyrean-Empyrean Glory, memuntahkan setegup darah. Beberapa dada mereka bahkan pecah. Bahkan mereka yang selamat pun terengah-engah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pergilah ke neraka, Pak Tua Mata Jiang Feng dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa tetapi dia dengan cepat menekannya. Dia mengaktifkan pagoda ilahi singa emas dan singa raksasa itu mengembun sekali lagi. Ia kemudian menyerang tuan suci tua kemuliaan Empyrean. Ledakan Dalam sebuah ledakan besar, tuan suci tua kemuliaan Empyrean dan kelompok tetua tertinggi hancur berkeping-keping. Mereka terkoyak oleh angin kencang dan tuan suci tua kemuliaan Empyrean terlempar. Berdengung Setelah ledakan ini, cahaya misterius muncul dari formasi. Itu menyelimuti seluruh wilayah inti dan membentuk penghalang melingkar. Cahayanya cemerlang dan turun seperti tirai air. 1594 Jiang Feng dan Feng Hao pergi Mereka tidak menjelajah terlalu jauh ke tanah suci tuan surga karena mereka tidak yakin berapa banyak barang antik tua yang tertidur. Di tanah suci tuan surga. Akan merepotkan jika mereka membangunkannya. Lagi pula, barang antik ini tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Mereka rela menyerahkan segalanya, termasuk nyawa mereka, agar tanah suci bisa bertahan. Holy Lord of Overlord Holy Ground yang lama adalah bukti terbaiknya. Selanjutnya, serangan Jiang Feng telah mengaktifkan formasi kuno di tanah suci tuan. Kemampuan pertahanannya bahkan lebih kuat dari pintu surgawi. Jiang Feng telah menyerangnya puluhan kali tetapi dia gagal mematahkannya. Pada akhirnya, karena binatang raksasa di tangan Feng Hao terdiam, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Meskipun Holy Lord of Overlord Holy Ground yang lama dibunuh oleh Jiang Feng, Holy Lord of Overlord Holy Ground yang lama hanya terluka parah. Terlebih lagi, setelah mencari beberapa saat, mereka tidak menemukan tanah suci putra suci tuan. Mungkin dia tidak terburu-buru kembali. Pada akhirnya, mereka berdua meninggalkan tanah suci tuan surga dalam keadaan berantakan. Hal ini mengejutkan seluruh wilayah timur dan bahkan seluruh dunia penglai. Gerbang gunung tanah suci tuan surga dihancurkan dan tuan suci tanah suci tuan yang lama terbunuh bersama dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini menyebabkan prestise tanah suci tuan surga anjlok. Jika bukan karena rumor bahwa pagoda ilahi dari tanah suci tuan adalah nyata, tanah suci tuan surga akan jatuh dari kekuatan puncak ke kekuatan kelas 1. Pada saat yang sama, kekuatan Jiang Feng dan Feng Hao mengejutkan banyak kekuatan. Mereka yang memiliki niat buruk terhadap tanah suci penguasa surga menarik kembali pikiran mereka dan tidak berani melakukan apapun terhadap mereka. Selama bertahun-tahun, ada kaisar besar setengah langkah. Namun, tidak ada satupun kekuatan puncak yang berhasil ditaklukkan oleh mereka. Alasannya adalah fondasi yang dimiliki oleh kekuatan-kekuatan puncak ini. Gerbang gunung tanah suci tuan surga dan pagoda ilahi dari tanah suci tuan tidak diragukan lagi sangat kuat. Selain itu, Holy Lord of Overlord Holy Ground lama yang berada di dekat ambang kaisar agung setengah langkah masih dikalahkan. Ini berarti tanah suci tuan surga tidak cukup kuat. Hanya saja lawan mereka terlalu kuat. Hanya setelah mendengar rumor dari orang-orang yang hadir barulah semua orang menyadari bahwa alasan utamanya bukan karena Jiang Feng. Jiang Feng baru saja maju ke alam kaisar agung setengah langkah. Bukanlah tugas yang mudah baginya untuk menghancurkan gerbang gunung tanah suci Sky Tyron dan menahan serangan senjata ilahi sudo supreme. Terlebih lagi, senjata ilahi tertinggi semu dikendalikan oleh penguasa suci langit tua yang kejam, yang telah mencapai alam kaisar agung setengah langkah. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menolaknya. Semua ini karena kartu truf yang dimiliki Feng Hao. Binatang raksasa itu muncul kembali, berhasil menarik perhatian semua orang. Itu terlalu ganas. Jika bukan karena binatang raksasa itu, tanah suci Tuan tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bahkan jika Jiang Feng telah menjadi penguasa besar setengah langkah, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun, apalagi membunuh musuhnya. Apa latar belakangnya? Sekarang, topik yang dibicarakan semua orang bukanlah Jiang Feng, yang telah maju ke alam berdaulat besar setengah langkah, tetapi binatang raksasa yang tidak diketahui asalnya. Kejadian ini membuktikan bahwa kekuatan binatang raksasa itu berada di atas setengah langkah Rilem Marsial Monarch. Alam Kaisar Banyak orang diliputi keraguan. Namun, pasukan top mengetahui beberapa rahasia, jadi mereka segera menyangkal kemungkinan ini. Tidak mungkin keberadaan Kaisar Rilem muncul di dunia saat ini. Terlebih lagi, jika itu adalah kesengsaraan Kaisar, bagaimana mungkin tidak ada yang mengetahuinya. Alam Kaisar sudah menjadi batasnya. Sembilan-sebilan kesengsaraan besar ekstrim mengguncang langit dan bumi. Dimanapun kejadiannya, hal itu dapat diprediksi. Saat ini, belum ada seorang pun yang maju ke alam Kaisar. Dunia tidak berubah. Oleh karena itu, keberadaan Kaisar Rilem tidak mungkin muncul. Kekuatan sebenarnya dari binatang raksasa itu telah menjadi sebuah misteri. Namun, karena kemunculan rumah abadi, banyak orang memiliki keraguan di dalam hati mereka. Sebab, menurut catatan di kitab-kitab kuno, setiap kali Immortal Mansion muncul, itu pertanda akan datangnya zaman kemasan. Era Desolation adalah bukti terbaik. Sejak era legenda, belum ada penguasa agung di dunia. Namun, di era kehancuran, ketika rumah abadi muncul, itu mengantarkan zaman kemasan. Sesuatu yang awalnya mustahil terjadi. Seorang ahli Kaisar Rilem telah lahir. Saat itu, langit dan bumi berubah dan terjadi kekacauan besar. Pada akhirnya, kemunculan kedua raksasa itulah yang menenangkan kekacauan tersebut. Dan sekarang, bahkan kekuatan tertinggi di dunia penglai hanya tahu sedikit tentang kekacauan itu. Seolah-olah bagian sejarah ini sengaja dihapus oleh seseorang. Namun, masih ada beberapa orang bijak dari pasukan teratas yang meninggalkan sebagian catatan. Hanya saja mereka tidak akan pernah membagikannya, jadi semuanya menjadi misteri. Namun, keberadaan monster raksasa itu membuat pasukan teratas menjadi bingung. Mereka tidak dapat memahami bagaimana keberadaan sekuat itu bisa ada di dunia. Bahkan orang suci tua dari Tuan Besar Empyrean tidak dapat menahan binatang raksasa itu ketika dia mengorbankan esensi darahnya untuk senjata ilahi tertinggi miliknya. Ini menunjukkan betapa kuatnya binatang raksasa itu. Namun, satu-satunya hal yang membuat mereka bersuka cita adalah binatang raksasa itu tampak berada di dalam kotak hitam kecil. Itu tidak bisa keluar dan waktu kemunculannya terbatas. Namun, meski waktu kemunculannya terbatas, tidak ada yang bisa mengabaikannya. Ini karena presiden Tanah Suci Tuan ada tepat di depan mereka. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menjadi lebih baik daripada Tanah Suci Tuan? Oleh karena itu, terlepas dari apakah Feng Hao adalah orang yang mengambil rumah abadi atau tidak, tidak ada yang berani memikirkan dia dalam jangka pendek. Sebaliknya, beberapa kekuatan besar malah ingin berhubungan baik dengannya. Paviliun Angin Musim Semi adalah pusat informasi di seluruh dunia penglai. Berita ini secara alami sampai ke telinga master paviliun-paviliun Angin Musim Semi. Itu adalah seorang wanita yang tampak berusia tiga puluhan. Dia tidak terlihat tua sama sekali. Dia memiliki sosok montok dan tampak seperti seorang wanita. Saat ini, dia sedang memegang catatan kecil di tangannya. Alisnya sedikit berkerut. Dari mana asal mula kobaran api besar ini? Dia bergumam, penuh keraguan. Sangat sedikit orang yang bisa menjadikannya seperti ini. Bahkan dia merasa itu agak sulit dipercaya. Orang ini sepertinya muncul begitu saja. Dia tidak dikenal sebelumnya, namun dalam sekejap mata, dia telah menjadi bintang yang mempesona di dunia penglai. Dia sangat bingung. Sejak Spring memilih Feng Hao, dia merasa sangat bingung. Meski dikatakan bahwa paviliun Angin Musim Semi tidak menetapkan kandidat ketat untuk setiap kecantikan kabinet, mereka yang bisa naik ke lantai dua pastilah luar biasa. Tidak ada ruginya memilih siapapun dari Spring Wind Pavilion. Bagaimanapun, paviliun Angin Musim Semi kekurangan banyak hal, namun tidak kekurangan keindahan. Dan Feng Hao hanyalah orang yang mengandalkan identitasnya sebagai letihan untuk naik ke lantai dua. Ada apa dalam dirinya yang menarik perhatian Spring? Pada saat itu, Feng Hao tidak mengungkapkan latar belakangnya, dan bakatnya tidak terlalu menonjol. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Spring memilih Feng Hao, dia sedikit tidak puas. Namun, banyak hal telah terjadi dan tidak ada cara untuk membalikkannya. 1595 Exodus tells selain keindahan, setiap keindahan di Spring Wind Pavilion mengutamakan budidaya. Musim Semi adalah keindahan nomor satu di Spring Wind Pavilion. Tidak hanya dia cantik, tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal wawasan. Sebagai master pavilion dari pavilion Angin Musim Semi, mustahil baginya untuk tidak mengetahui hal ini. Namun, Spring telah menyerap pada sekelompok jenius yang seperti bintang yang berputar mengelilingi bulan, dan telah memilih orang ini tanpa latar belakang dan bakat biasa. Ini berarti orang ini pasti punya alasannya sendiri. Namun, master pavilion dari pavilion Angin Musim Semi melakukan serangkaian penyelidikan terhadap Feng Hao, tetapi dia tidak menemukan petunjuk sama sekali. Penampilan resmi pertamanya adalah di Istri Pot City. Namun, karena reaksi abnormal dari Huang Fu Hu Shuang dan Overlord Sky Sane, dia curiga bahwa Feng Hao mungkin ada hubungannya dengan kediaman ilahi, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Karena itu, dia melepaskan Spring. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan seseorang yang tidak memiliki latar belakang yang kuat. Lagi pula, lalu bagaimana jika dia mendapatkan rumah abadi? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi kaisar bela diri. Bahkan jika dia berbakat dan menjadi kaisar bela diri setengah langkah, bisakah dia lebih kuat dari penerus kekuatan besar di masa depan? Oleh karena itu, bahkan setelah mengetahui tentang konflik antara Feng Hao dan Overlord Sky Sane Land, dia tidak mengatakan apapun. Bisa dibilang dia hampir menyerah. Meskipun sangat disayangkan, dia tidak akan pernah menyinggung Overlord Sky Sane Land karena musim semi. Namun, semua yang terjadi setelah itu benar-benar di luar dugaannya. Dia juga meremehkan kekuatan binatang raksasa itu. Tepatnya, jika bukan karena Feng Hao dan Jiang Feng yang menyebabkan masalah di Tanah Suci Tuan Langit, tidak ada yang bisa menentukan ranah binatang raksasa itu. Samar-samar, dia merasa sedikit menyesal. Dia sepertinya telah melihat bahwa Feng Hao berbeda dari yang lain. Namun, semuanya sudah terlambat. Sebagai penanggung jawab pavilion angin musim semi, dia tahu terlalu banyak tentang cara hidup dunia. Jika dia ingin berteman dengan seseorang, dia pasti harus berteman dengannya saat dia dalam kesulitan, bukan setelah dia menjadi kaya. Dia tahu bahwa tidak mungkin berteman dengan Feng Hao. Musim semi, apa lagi yang kamu lihat dalam dirinya? Dia menutup matanya dan mengusap ruang di antara alisnya. Di kota Tripod Timur, ketika Feng Hao berada dalam situasi putus asa, hanya musim semi yang membelanya. Katakan pada spring bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan mulai sekarang. Master pavilion dari pavilion angin musim semi tidak membuka matanya. Iya. Sebuah suara terdengar dari sudut gelap ruangan. Dengan suara lembut, tirai berkibar sedikit, seolah embusan angin bertiup melalui jendela dan menghilang tanpa jejak. Huangfu Wushuang secara alami juga mendengar hal ini, dan alisnya berkerut. Binatang raksasa itu. Dia sudah curiga dengan latar belakang Feng Hao, dan matanya berkedip karena ketidakpastian. Lebih dari setahun yang lalu, jika dia tidak ditipu oleh Immortal Mansion, dia tidak akan ditahan oleh Feng Hao. Namun, dalam kurun waktu satu tahun yang singkat, orang ini, yang dulu bisa dengan mudah diatakan, telah berubah menjadi seorang ahli yang mampu mengalahkan Tuhan Suci Langit. Selain itu, dia juga memiliki binatang raksasa yang menakutkan dan luar biasa itu di tangannya. Jika dia memiliki binatang raksasa yang menakutkan pada saat itu, dia akan bisa melarikan diri dari pengepungan Overlord Sky Sane Land. Oleh karena itu, dia curiga bahwa binatang raksasa itu adalah bantuan yang diperoleh Feng Hao selama setahun terakhir. Satu-satunya hal yang bisa mengubah semua ini adalah Immortal Mansion. Itu adalah senjata ilahi paling unik di dunia. Ia dilahirkan dan dipelihara secara alami, tetapi berbeda dari senjata ilahi biasa. Tampaknya ia dapat merasakan beberapa perubahan halus di dunia, jadi setiap kali ia muncul, ia hanya akan muncul sebelum datangnya zaman kemasan. Mungkin untuk memilih seorang master. Namun, dalam keadaan yang bahkan yang tertinggi tidak dapat menundukkannya, tidak ada yang memaksa rumah abadi. Apakah masa kemasan akan segera tiba? Siapa yang bisa menjadi kaisar? Siapa yang bisa menjadi dewa? Atau mungkin, paragon? Huangfu Wushuang bergumam, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Dia sepertinya bisa melihat zaman kemasan era primordial di hadapannya. Pada hari ini, dia meninggalkan klan Huangfu dan wilayah timur. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Di pegunungan tak berujung, dua sosok melesat melintasi langit seperti bintang jatuh. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke Cakrawala. Setelah ini adalah wilayah tengah. Fenghou berdiri di puncak gunung, menatap dataran tak berujung di kejauhan. Dia perlahan menghela nafas. Meskipun dia tidak berhasil membunuh putra suci Tuan Langit dan Tuan Suci Tuan Langit kali ini, tanah suci Tuan Langit pasti tidak akan berani menimbulkan masalah baginya setelah pencegahan ini. Terlebih lagi, orang-orang yang seharusnya takut dengan tanah suci penguasa langit sekarang adalah orang-orangnya. Kali ini, saya berterima kasih sekali lagi kepada dermawan saya. Jika bukan karena Anda, akan sulit bagi klan saya untuk membalas dendam. Melihat pemuda tampan di depannya, hati Jiang Feng dipenuhi dengan emosi. Dia menangkupkan tangannya ke arah Fenghou dan mengucapkan terima kasih. Dia tidak pernah bermimpi bahwa akan ada suatu hari di mana dia bisa membunuh musuhnya dengan tangannya sendiri. Terlebih lagi, jika bukan karena bantuan Fenghou, dia akan menderita kerugian besar kali ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan membawa Fenghou untuk melampiaskan amarahnya, tetapi pada akhirnya, dialah yang diuntungkan. Tuan Tua Jiang, jangan katakan itu. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan hidup sampai hari ini. Fenghou menghindari busurnya dan berkata dengan senyum masam di wajahnya. Dia benar-benar tidak menyangka bola kecil itu begitu ganas sehingga bahkan bisa menahan senjata ilahi tertinggi. Itu terlalu kuat. Terkadang, orang ini sangat maha kuasa. Namun, setelah bertarung melawan senjata ilahi tertinggi, bola kecil itu tidak mengalami masa-masa yang mudah. Sudah tujuh hari sekarang, tapi masih belum bangun. Ia sedang tertidur lelap. Dia sempat sedikit khawatir hal ini akan membawa dampak negatif pada bola kecil di masa depan. Namun, dia tidak bisa berkomunikasi sama sekali dengan pria ini, jadi dia hanya bisa menyerah. Hidupku adalah milikmu mulai sekarang, dermawan. Melihat Fenghou seperti ini, Jiang Feng tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan menyatakan kesetiaannya kepada seorang pemuda yang hanya berada di tingkat awal orang suci agung di puncak ini. Dia memahami situasinya dengan sangat baik. Bahkan jika berbagai kekuatan puncak memiliki buah ki, mereka pasti tidak akan memberikannya kepadanya. Tapi Fenghou tidak diragukan lagi telah memberinya kesempatan untuk hidup. Sekarang, dia sekali lagi menerima hutang budi dari Fenghou. Kebencian di hatinya telah hilang, dan dia tidak punya arah untuk pergi. Dia mungkin juga mengikuti kejeniusan ini dengan potensi tak terbatas. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa mencapai hal-hal besar. Tuan-tua Jiang, kamu tidak perlu melakukan ini. Fenghou menghindari bagian depan, tapi dia tidak bisa membantu Jiang Feng berdiri bagaimanapun caranya. Jiang Feng seperti gunung tai, sangat berat. Dermawan, apakah kamu meremehkanku, Jiang Feng? Jiang Feng sangat keras kepala. Dia telah memutuskan untuk mengikuti Fenghou. 1596 Jiang Feng tahu bahwa mustahil baginya untuk menghancurkan tanah suci penguasa langit dengan kekuatannya sendiri. Namun, Fenghou berbeda. Dia memiliki bakat yang melampaui putra suci penguasa langit. Terlebih lagi, kartu truf di tangannya berada di luar pengetahuannya. Dia hampir yakin bahwa prestasi Fenghou akan melampaui prestasinya di masa depan. Jiang Feng tidak akan menderita kerugian apapun dengan mengikuti orang seperti itu. Selain itu, dia bahkan mungkin mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak terduga. Kata-kata Jiang Feng menghalangi jalan Fenghou. Memang benar, Jiang Feng ingin berteman dengan lelaki tua yang memiliki potensi menjadi kaisar agung setengah langka ini dengan memberinya buahki. Namun, dia tidak menyangka Jiang Feng akan memilih untuk tunduk padanya. Tuan-tuan Jiang, saya setuju dengan permintaan Anda. Namun, Anda harus berjanji sesuatu kepada saya. Fenghou agak tidak berdaya saat dia berkata. Dermawan, tolong ungkapkan pendapatmu. Jangan panggil aku Dermawan di masa depan. Kedengarannya aneh. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Saudara Jiang dan kamu bisa memanggilku Feng kecil. Fenghou menyarankan setelah membantu Jiang Feng berdiri. Seperti yang dikatakan Letian, Jiang Feng adalah orang yang setia dan saleh. Feng kecil. Jiang Feng tercengang dengan cara dia memanggilnya. Dia memandang Fenghou dengan heran. Nama asliku adalah Fenghou. Sudut mulut Fenghou memunculkan senyuman tipis saat dia menyebut nama aslinya. Ini. Jiang Feng masih ragu-ragu. Kecuali Saudara Jiang menyetujui persyaratan ini, saya tidak akan menyetujuinya. Fenghou pura-pura marah. Karena itu masalahnya, aku akan memanggilmu Feng kecil mulai sekarang. Haha. Jiang Feng bukanlah orang yang kolot. Dia segera menyetujuinya. Ada banyak hal yang tidak dapat ditentukan oleh cara seseorang menyapa seseorang. Yang terpenting adalah pemikiran di dalam hati seseorang. Beberapa orang mungkin memuji Anda, tetapi mereka mungkin memikirkan cara untuk menjebak Anda. Beberapa orang mungkin tajam dan menyakitkan, tapi sebenarnya mereka memikirkan Anda. Jiang Feng, yang telah hidup lebih dari 13.000 tahun, akrab dengan cara hidup dunia. Dia bisa melihat ketulusan dan tipu daya seseorang dalam sekejap. Dia awalnya memilih untuk mengikuti Fenghou karena rasa terima kasih. Namun karena sugesti dan cara dia menyapanya, dia benar-benar jatuh cinta pada pemuda tersebut. Menghormati. Inilah yang dia lihat di mata Fenghou. Feng kecil, apakah kamu berencana pergi ke wilayah tengah? Setelah mengobrol sebentar, Jiang Feng bertanya saat pandangannya tertuju pada Fenghou. Feng. Nama keluarga ini tidak terlalu terkenal di dunia penglai. Oleh karena itu, dia dapat yakin bahwa Fenghou tidak berasal dari kekuatan tertinggi. Mungkin dia hanyalah kekuatan kelas satu seperti keluarga Jiang. Hanya saja, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memperoleh warisan yang menantang surga, itulah sebabnya dia mendapatkan binatang raksasa itu. Jiang Feng tidak ingin bertanya terlalu banyak tentang hal ini. Bahkan jika kekuatan di belakang Fenghou lebih lemah dari faksi kelas satu, Fakta bahwa Fenghou berani menantang tanah suci penguasa langit berarti pemuda ini berani melakukan banyak hal yang tidak berani dilakukan oleh orang biasa. Inilah yang dia butuhkan. Di dunia penglai, kebangkitan setiap faksi teratas bukanlah suatu kebetulan. Mereka telah mengalami banyak badai dan kemunduran dari segala sisi. Jika mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menahan kemunduran eksternal, mereka tidak akan mampu mencapai sesuatu yang hebat. Ya, Fenghou mengangguk. Alisnya akhirnya mengendur. Matanya dipenuhi kegembiraan dan kerinduan. Dia telah menahan amarahnya selama beberapa hari terakhir. Bahkan jika dia menghancurkan tanah suci penguasa langit, dia merasa itu tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Alasan dari semua ini adalah karena ranah budidayanya terlalu rendah. Oleh karena itu, sangatlah penting dan tugas utama untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Selama dia menerobos ke alam puncak Sagi Agung, dia tidak akan takut pada siapapun di dunia. Apalagi, ia akan memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan semua faksi. Jika tidak, meskipun ada hal-hal baik, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk memperjuangkannya. Di dunia ini, ada banyak ahli, terutama dari pasukan teratas. Siapa yang tahu berapa banyak ahli tersembunyi yang ada? Dia merasakan perasaan mendesak di hatinya. Apalagi dia merasa sesuatu yang besar akan terjadi dalam waktu dekat. Jika dia tidak memiliki cukup kekuatan saat itu, bagaimana dia bisa melindungi ras manusia dan keluarganya? Sama seperti informasi yang diperoleh dari Spring, sejauh menyangkut dunia penglai, masing-masing kekuatan besar telah menghasilkan orang-orang jenius yang luar biasa yang jarang terlihat dalam ratusan ribu tahun. Awalnya, mereka bisa mendominasi dunia, tapi sekarang, keunggulan mereka hilang. Sama seperti apa yang Penatua Fen lihat dan dengar di masa lalu, dia juga menghela nafas dengan emosi pada para jenius yang ditemui Feng Hao sekarang. Mengingat kembali saat dia juga menjadi penguasa dunia penglai, tidak banyak lawan di alam yang sama dengannya. Namun, sekarang setelah dia bertemu dengan para jenius ini, berapa banyak dari mereka yang lebih lemah darinya? Memikirkan kembali ras manusia di benua langit bela diri, tiga badan guru agung ilahi awalnya diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi sekarang, mereka muncul pada saat yang sama. Apakah ini juga suatu kebetulan? Bahkan Feng Hao memiliki keraguan tentang apakah badan guru agung ilahi di antara ras lain juga muncul di generasi ini. Meskipun dia belum pernah mendengarnya, tapi siapa lagi di ras lain yang mengetahui tentang tiga badan guru agung ilahi dari ras manusia? Tapi sekarang, dengan talenta luar biasa yang hidup berdampingan di dunia yang sama, apakah dunia masih bisa damai? Mungkin, era makmur seperti zaman Purbakala telah tiba. Ini dugaan Penatu Afen. Ia mencari banyak catatan tentang zaman Purbakala, yang meliputi kelahiran rumah ilahi, kemunculan berbagai tubuh ilahi agung, dan kemunculan berbagai tubuh ilahi agung. Oleh karena itu, dunia berada dalam kekacauan, dan kekacauan terbesar sejak zaman Purbakala terjadi. Namun, karena kekacauan inilah seseorang menerobos alam suci dan menjadi kaisar di zaman Purbakala. Sayangnya, tidak ada rumor siapapun yang naik jabatan sebagai penguasa. Yang dikhawatirkan Feng Hao saat ini adalah kekacauan di zaman Purbakala. Menurut Penatu Afen, begitu kekacauan ini menyebar, hal itu akan menyulut setiap sudut dunia, dan ras manusia secara alami tidak akan dapat melarikan diri. Seperti yang dia pikirkan, jika tubuh guru agung ilahi muncul di antara ras-ras yang bermusuhan dengan ras manusia, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan untuk memusnahkan ras manusia? Saudara Jiang, sejujurnya, saya sebenarnya dari benua seratus ras. Setelah berpikir sejenak, Feng Hao mengaku kepada Jiang Feng. Dia percaya bahwa orang tua itu tidak akan menyakitinya. Seratus ras benua. Mata Jiang Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Feng Hao sebenarnya berasal dari benua seratus ras. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar, dan tatapan penuh perhatian melintas di matanya. Dia berkata, kalau begitu, kamu pergi ke wilayah tengah untuk memasuki menara seratus ras untuk bercocok tanam. Itu benar. Feng Hao menganggup dengan tegas. Saya perlu meningkatkan kekuatan saya dalam waktu sesingkat mungkin, dan menara seratus ras adalah satu-satunya jalan pintas. Dia tahu betul bahwa begitu dia memasuki menara seratus ras, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk keluar. Meskipun dia sangat ingin kembali dan menemui istrinya, dia menahan pikiran ini ketika memikirkan bahaya di hadapannya. 1598 Seberapa Jauh Jalur Kultifasinya Tampaknya setiap orang mulai berkultifasi sejak lahir hingga mati, menghabiskan seluruh hidup mereka untuk berkultifasi. Jalan ini seperti jalan buntu tanpa akhir. Namun, begitulah dunia ini. Tampaknya hukum tak kasat mata telah terbentuk antara langit dan bumi. Setiap orang harus menempuh jalan ini dan berjalan sesuai dengan siklus ini. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Sekalipun seseorang menjadi kaisar atau dewa, pada akhirnya mereka tetap akan menjadi debu. Namun, segala sesuatu memiliki hukumnya sendiri. Jika seseorang tidak cukup kuat, mereka akan dimangsa oleh yang kuat. Dunia tampak damai, namun ternyata tidak. Hal ini karena faktor eksternal dan internal memaksa setiap orang untuk berkembang sehingga membentuk siklus yang terlihat. Namun, karena hal inilah dunia menjadi pandai seni bela diri. Suasana pencaksilat tidak melemah. Jika tidak, dunia saat ini akan sangat berbeda. Ketika saatnya tiba, bagaimana mereka bisa bertahan dari serangan luar? Segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab dan akibat, dan situasi di dunia saat ini pasti disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak diketahui yang menyebabkan situasi saat ini. Sama seperti Feng Hao, jika tidak ada pengaruh luar, mungkin dia akan memilih menjalani hidupnya dengan tenang di kota kecil. Saat ini pun sama saja. Karena adanya ancaman dari luar, ia harus menjadi lebih kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi? Karena kamu telah memilih untuk memasuki menara seratus ras, apakah kamu membutuhkan aku untuk melindungi klanmu, atau membangun kekuatan untukmu di dunia penglai? Sebagai mantan kepala klan-klan Jiang, Jiang Feng mampu memahami situasi Feng Hao saat ini hanya berdasarkan beberapa kata dari Feng Hao. Oleh karena itu, dia membuka mulut dan menyarankan. Bangun kekuatan. Mendengar ini, mata Feng Hao berbinar. Dia sudah lama melihat perbedaan antara seratus ras benua dan dunia penglai. Di benua seratus ras, para orang suci agung semuanya bisa menjadi penguasa. Namun, di dunia penglai, jumlahnya sama banyaknya dengan bulu pada seekor lembu. Perbedaannya pun tidak signifikan. Akibatnya, mengatakan bahwa organisasi puncak dapat menghancurkan seluruh benua seratus ras bukanlah sekadar kata-kata kosong. Bahkan jika ada beberapa orang yang bisa dibandingkan dengan yang terkuat, perbedaan kekuatan secara keseluruhan terlalu besar. Bahkan di antara sepuluh ras terkuat di benua seratus ras, ada berapa banyak orang suci agung. Dengan perbedaan seperti itu, siapa yang bisa menghentikan turunnya pasukan penglai? Untungnya, kekuatan dunia penglai sama sekali tidak peduli dengan sumber daya dari benua seratus ras. Oleh karena itu, mereka tidak akan turun untuk menduduki sebidang wilayah pun. Perbedaan seperti ini tidak dapat diukur. Jika itu adalah seseorang dari seratus ras benua, akan sangat sulit bagi mereka untuk membangun kekuatan di dunia penglai. Semua kekuatan besar akan mengambil tindakan, dan jika mereka tidak berhati-hati, bencana besar akan menimpa mereka. Oleh karena itu, tidak ada satupun ras besar di benua seratus ras yang mampu membangun kekuatan mereka sendiri di dunia penglai. Namun, segalanya berbeda sekarang. Jiang Feng adalah penguasa agung setengah langkah yang asli. Terlebih lagi, setelah berita ini tersebar beberapa hari ini, namanya mungkin telah menyebar ke seluruh dunia penglai. Saat itu, jika dia mengumumkan kepada publik, akan banyak ahli yang datang untuk bergabung dengannya. Memikirkan hal ini, napas Feng Hao menjadi lebih cepat. Dengan kekuatan militer seperti itu, siapa yang berani menyinggung ras manusia di benua seratus ras? Bukankah itu berarti mencari kematian? Sedangkan untuk prefektur Nandou, Feng Hao tidak mempedulikannya sama sekali. Dia hanya berpikir bahwa begitu dia meninggalkan pagoda seratus ras, dia akan membawa pasukannya dan meratakan prefektur Nandou. Meskipun dia ingin melakukannya sekarang, bagaimana mungkin langkah sebesar itu tidak menarik perhatian orang lain? Meskipun dia juga telah menyebarkan namanya, banyak pasang mata yang mengikutinya dari dekat. Setiap gerakannya diawasi oleh banyak orang. Ketika saatnya tiba dan ras manusia terungkap, bagaimana dia bisa menjalani kehidupan yang damai? Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk membiarkan prefektur Nandou berpindah-pindah untuk sementara waktu. Iya. Jiang Feng mengangguk, sedikit rasa bangga muncul di matanya. Meskipun tidak mungkin dibandingkan dengan kekuatan teratas, beri saya waktu 2 hingga 3 tahun dan saya pasti akan memberi anda kekuatan yang sebanding dengan keluarga kelas 1. Dia penuh percaya diri, semua ini berasal dari kekuatannya sendiri. Tentu saja, itu tidak cukup baginya sendirian. Meskipun ia telah menjadi penguasa agung setengah langkah, semua orang tahu bahwa ia telah menyinggung tanah suci penguasa langit. Jika dia jatuh dan tanah suci penguasa langit membalas dendam, tidak ada yang bisa melarikan diri. Namun, Feng Hao berbeda. Asal-usulnya misterius dan latar belakangnya tidak diketahui. Bakatnya lebih tinggi daripada Sky Overlord Shane. Lebih penting lagi, dia memiliki kotak hitam di tangannya yang bisa melepaskan binatang raksasa yang setidaknya merupakan penguasa besar setengah langkah. Meski manusia tidak bisa ada selamanya, kotak itu bisa diturunkan. Dengan landasan seperti itu, itu lebih dari cukup untuk menjadi kekuatan kelas 1. Jika itu masalahnya, terima kasih, Saudara Jiang. Feng Hao sangat gembira, senyuman muncul di wajahnya, dan dia tidak bisa menutup mulutnya. Kekuatan kelas 1. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan puncak, ia masih memenuhi syarat untuk memasuki lantai dua paviliun angin musim semi. Bahkan di Penglai, masih ada kekuatan yang mampu berdiri di atas panggung. Jika berada di benua seratus ras, ia akan mampu bersaing dengan sepuluh ras teratas. Bagaimana mungkin Feng Hao tidak senang dengan hal ini? Mungkin ini adalah titik balik. Mungkin, meski dia tidak bisa hidup selamanya, dia masih bisa menempati wilayah ras manusia di dunia Penglai. Haha, sebenarnya, itu semua berkat kamu. Jiang Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan lugas. Dia menyadari bahwa dia semakin tertarik pada pemuda ini. Mungkin, ini adalah awal dari sebuah peluang baginya. Setelah keputusan dibuat, Jiang Feng menyarankan untuk sementara waktu mengembangkan kekuatan di wilayah tengah. Mengapa demikian? Tanah suci penguasa langit telah lama mengakar kuat di wilayah timur. Dapat dikatakan bahwa kekuatan besar di wilayah timur pada dasarnya memiliki kontak dengan tanah suci penguasa langit. Beberapa bahkan mengirim orang dari keluarganya ke tanah suci penguasa langit. Di wilayah seperti itu, bahkan jika orang datang untuk bergabung, apakah Jiang Feng dan Feng Hao berani menggunakannya? Siapa yang yakin bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan tanah suci penguasa langit? Jika terjadi kebakaran di halaman belakang rumah mereka maka akan menimbulkan bencana. Terlebih lagi, reputasi yang telah dibangun oleh tanah suci penguasa langit selama bertahun-tahun tidak dapat dihancurkan dalam waktu sesingkat itu. Orang-orang di wilayah ini sudah lama takut pada tuan ini. Mungkin tidak banyak orang yang mau bergabung dengan mereka. Namun, wilayah Tengah berbeda. Ratusan klan bertempur dan berkembang di mana-mana. Ada hampir 100 pasukan kelas satu, jadi apalagi satu. Selain itu, wilayah Tengah merupakan wilayah terpadat di Penglai. Wilayah ini dipenuhi dengan segala macam legenda dan legenda, serta banyak peluang. Hal ini terlihat dari berdirinya menara 100 klan di wilayah Tengah. Tanah ini sungguh luar biasa. 1599 Wilayah Tengah bisa dikatakan sebagai wilayah paling kacau di dunia Penglai. Jumlah vaksi di wilayah ini sama banyaknya dengan jumlah bintang di langit, dan mereka menutupi seluruh wilayah. Bahkan vaksi teratas pun bisa dihitung dengan jari, yang menunjukkan betapa luar biasa mereka. Bahkan para murid dari vaksi puncak pun tidak akan berani terlalu sombong ketika mereka keluar, karena mungkin saja mereka akan bertemu dengan moncong vaksi puncak lainnya. Pada saat itu, jika mereka tidak cukup kuat, bahkan jika mereka mati, akan ada 100 kematian. Vaksi puncak pasti tidak akan memulai perang dengan vaksi puncak lainnya demi satu murid. Tentu saja, jika itu adalah vaksi kelas satu, mereka pasti tidak akan berani memprovokasi murid dari vaksi puncak tersebut. Jika tidak, mereka akan mengalami musibah. Setelah mendengarkan perkenalan Jiang Feng tentang wilayah Tengah, Feng Hao setuju. Wilayah ini memang layak untuk dikembangkan, tidak seperti wilayah timur yang dikuasai oleh dua penguasa suatu wilayah, dan hal ini sudah lama mengakar di hati masyarakatnya. Namun berbeda di wilayah Tengah. Tanah itu dipenuhi dengan berbagai macam peluang. Selama seseorang memiliki landasan dan kekuatan yang cukup, seseorang dapat disebut sebagai penguasa, dan akan ada banyak ahli dengan latar belakang tersebut. Setelah itu, Feng Hao dan Jiang Feng tidak berhenti. Di bawah kepemimpinan Jiang Feng, keduanya memasuki wilayah Tengah. Menara 100 Klan terletak di tengah-tengah wilayah Tengah, dan itu juga merupakan keberadaan yang paling misterius. Dikatakan bahwa itu diciptakan oleh tiga dewa kuno. Tentu saja tidak ada yang bisa membuktikannya. Namun, penggunaan menara 100 Klan tidak bisa diabaikan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Sayangnya, menara 100 Klan hanya bisa dimasuki oleh orang-orang dari benua 100 Klan. Masyarakat di dunia penglai tidak dapat menikmati manfaat dari jalan pintas ini. Ini adalah satu-satunya keuntungan yang dimiliki makhluk-makhluk di benua 100 Klan. Namun, faksi puncak juga memiliki landasannya sendiri yang tidak dapat diduga. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa generasi muda mereka dapat mencapai alam suci agung dalam waktu 100 tahun. Faksi puncak penglai sangat kuat, tetapi mereka tidak berani meremehkan menara 100 Klan. Alasannya sangat sederhana. Setelah bertahun-tahun berkembang, menara 100 Klan telah lama berkembang menjadi sebuah faksi. Ada ahli dari berbagai ras di benua 100 Klan di sini, dan banyak dari mereka bersedia menjaga menara 100 Klan untuk memastikan kedamaiannya. Kenyataannya, benua 100 Ras itu seperti 100 Sumpit. Jika ditumpuk satu per satu, akan sangat mudah untuk mematahkan dan menghancurkannya, namun jika ditumpuk menjadi tumpukan, memecahkan dan menghancurkannya bukanlah perkara mudah. Di sisi lain, menara 100 Ras bagaikan tumpukan Sumpit. Meskipun mereka tidak bisa rukun satu sama lain secara internal, mereka akan tetap bersatu jika seseorang menyerbu menara 100 Ras. Menghancurkan menara 100 Ras atau mengirim orang untuk menimbulkan masalah tidak akan menguntungkan 100 Ras sama sekali. Terlebih lagi, mustahil bagi mereka untuk menahan serangan dari kekuatan dunia penglai sendirian. Karena itu, mereka justru terpaksa berkumpul. Pagoda 100 Suku sangat rumit. Ini adalah peringatan pertama Penatua Fen kepada Feng Hao. Kenyataannya, bahkan jika Penatua Fen tidak mengatakannya, Feng Hao memiliki pemahaman kasar tentang keberadaan menara 100 Klan itu. Bahkan jika mereka ditumpuk ke dalam tumpukan Sumpit di luar menara 100 Klan, di dalam masih akan sangat gelap. Seperti yang dikatakan Penatua Fen, menara 100 Klan adalah versi miniatur dari benua 100 Klan. Tidak ada yang akan senang melihat Ras lain tumbuh lebih kuat. Faktanya, tidak ada seorang pun yang senang melihat keberadaan yang menjadi musuhnya. Konflik antara Ras dan Faksi membuat menara 100 Klan tidak mungkin damai. Namun, Feng Hao tidak takut. Menara 100 Klan adalah ruang khusus. Tidak ada kekuatan dunia sama sekali, seolah-olah telah mengering. Tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan dunia, dan mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh mereka. Feng Hao sangat yakin tentang hal ini. Mungkin ada orang dengan fisik yang sebanding dengan tubuh yang tiada taranya, tapi yang pasti jumlahnya tidak banyak. Selama dia tidak bertarung melawan orang-orang itu secara langsung, seharusnya tidak ada banyak masalah di Menara 100 Klan. Setiap tingkat Menara 100 Klan memiliki kota tetap, dan di kota-kota ini, terdapat ruangan khusus. Ada formasi di ruangan ini, dan selama kamu menggunakan batu asal untuk mengaktifkan formasi, kamu dapat mengkonsumsi spiritual roh menara. Inti dan pahami hukum dunia. Karena mereka akan memasuki Menara 100 Klan, Penatua Feng memperkenalkan situasi di Menara 100 Klan kepada Feng Hao secara rincin. Dari perkataannya, Feng Hao memahami bahwa kamar-kamar di kota-kota ini bukan milik siapapun. Pada dasarnya, ruangan-ruangan di setiap kota telah lama dibagi ke berbagai klan. Jika seseorang ingin menggunakan sebuah ruangan, mereka harus membayar sejumlah batu asal atau langsung menggunakan inti spiritual. Namun, jumlah ruangan untuk setiap balapan bergantung pada kekuatan masing-masing balapan. Semuanya bergantung pada kekuatan. Jika kamu cukup kuat, kamu tidak perlu menggunakan batu asal untuk membeli kamar orang lain. Kamu dapat memilih untuk menantang orang lain. Jika kamu cukup kuat, kamu bahkan dapat merebut kamar ras lain, atau bahkan mendominasi seluruh kota. Tentu saja, jika Anda terlalu lemah, maka hanya satu ras atau beberapa ras yang akan menempati sebuah kota. Setelah itu, ruangan-ruangan di kota tersebut akan dibagi sesuai dengan kekuatan berbagai ras. Terus terang, kekuatan masih menjadi hal yang paling penting. Fenghao samar-samar bergumam, tapi matanya sedikit fokus. Umat manusia saat ini terlalu lemah, dan situasi mereka di Menara Seratus Klan mungkin sangat buruk. Mereka bahkan mungkin tidak berhak memiliki kamar, dan hanya bisa menggunakan batu asal untuk menukar kamar ras lain. Tuan, apakah saya harus mengonsumsi inti spiritual di Menara Seratus Klan? Fenghao sedikit bingung, karena dari apa yang dikatakan Penatua Fen, tampaknya perebutan kamar di kota juga sangat intens di Menara Seratus Klan. Dia merasa tidak perlu berebut kamar sama sekali. Tentu saja. Penatua Fen menjelaskan lagi, ruang di Menara Seratus Klan adalah istimewa, itulah sebabnya ia dapat melahirkan roh menara. Jika roh menara meninggalkan ruang di Menara Seratus Klan, ia akan kehilangan pengaruhnya. Jika tidak, maka berbagai ras akan mampu mengumpulkan inti spiritual dalam jumlah besar untuk membina murid inti mereka. Begitu, sepertinya tidak akan berhasil jika tidak ada ruangan. Fenghao menganggupkan kepalanya menyadari. Seperti yang dikatakan Penatua Fen, dia mampu memahami kekejaman Menara Seratus Klan. Jika suatu ras terlalu lemah dan bahkan tidak memiliki hak untuk memiliki ruangan, mereka hanya dapat menggunakan batu asal untuk menukar hak menggunakan ruangan ras lain. Selain itu, itu juga tergantung pada apakah pihak lain bersedia mengizinkan Anda menggunakannya. Banyak orang hanya bersedia menukar inti spiritual. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Jika tidak ada ruangan, apa gunanya mendapatkan inti spiritual? Jika tidak ada ruangan sama sekali, inti spiritual tidak akan berguna. 1.600 Persaingan ada dimanapun ada orang, dan Menara Seratus Ras tidak terkecuali. Selain itu, setelah penjelasan Penatua Fen, Fenghao tahu bahwa persaingan di Menara Seratus Ras tidak hanya ketat, tetapi juga kejam. Tidak ada batasan untuk membunuh tanpa sepatah kata pun di Menara Seratus Ras. Meskipun seseorang tidak bisa membunuh seseorang secara terang-terangan di dalam kota, dipotong-potong di luar kota adalah kejadian biasa di Menara Seratus Ras. Karena persaingan antar kota dan ruangan, berbagai ras telah bertarung lebih dari satu atau dua kali. Lagi pula, ada banyak ras di Seratus Ras Benua, jauh lebih dari Seratus. Namun, hanya ada sepuluh kota di setiap lantai Menara Seratus Ras, dan setiap kota hanya memiliki sepuluh ribu kamar. Bagaimana cara pendistribusiannya? Bayangkan berapa banyak orang dalam suatu perlombaan yang akan mencapai alam sage agung. Jumlahnya akan jauh lebih dari sepuluh ribu. Oleh karena itu, jumlah kamarnya pasti tidak mencukupi. Beberapa ras ditakdirkan untuk tidak memiliki kamar, dan bahkan sulit bagi mereka untuk mendapatkan kamar. Sedangkan untuk sepuluh balapan teratas, mereka dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mendominasi kota, hanya menyisakan sejumlah kecil ruangan untuk balapan lainnya. Lagi pula, meski mereka kuat, mereka tidak bisa menahan serangan gabungan dari begitu banyak ras. Distribusi yang masuk akal adalah cara yang harus dilakukan. Namun, sepuluh ras besar menempati setidaknya sepertiga ruangan di kota. Sisanya akan dibagi kelebih dari selusin ras. Jika benar-benar didistribusikan, akan dianggap bagus jika sebuah perlombaan bisa mendapatkan beberapa ratus ruangan. Namun, jumlah ruangan yang bisa dimiliki suatu ras di menara seratus ras juga merupakan indikasi kekuatan dan fondasi suatu ras. Bukankah yang disebut peringkat sudah jelas? Tentu saja, tidak banyak roh menara di menara seratus klan. Selain itu, roh menara bermutu tinggi tidak mudah diburu dan sangat langka. Meskipun ada beberapa tower spirit tingkat rendah, bagaimana mereka bisa didistribusikan ke semuanya. Oleh karena itu, meskipun mereka mempunyai hak untuk menggunakan ruangan tersebut, ruangan tersebut akan selalu kosong. Daripada membiarkannya kosong, mereka bisa menukarnya dengan batu asal atau inti spiritual. Saat aku memasuki menara seratus ras, tahukah kamu berapa banyak ruangan yang kita miliki sebagai manusia? Penatua Fen bertanya pada Feng Hao dalam pikirannya. Mungkin kurang dari seratus. Feng Hao secara kasar memperkirakan kekuatan ras manusia dan membuat penilaian ini. Memang di bawah seratus, tapi bahkan lebih kecil dari yang Anda kira. Tidak ada kemarahan dalam suara Penatua Fen. Sebenarnya, kamu juga tahu bahwa tanpa tiga fisik master ilahi yang agung atau berbagai fisik ilahi yang agung, umat manusia akan jauh lebih lemah daripada ras lainnya. Terlebih lagi, umat manusia bahkan tidak bisa masuk dalam seratus besar. Masih berpikir bahwa umat manusia sangat mampu. Ras manusia mengandalkan jumlah mereka untuk mendapatkan keuntungan. Namun, untuk dapat memasuki menara seratus klan, seseorang setidaknya harus berada di alam sage agung. Karena perbedaan alam, keunggulan ras manusia berkurang drastis. Saat itu, klan manusia dan dua klan lainnya membentuk aliansi dan menempati seratus kamar, sedangkan klan manusia hanya mendapat jatah tiga puluh kamar. Pada titik ini, suara Penatua Fen menjadi sedikit berat. Saat itu, di bawah kepemimpinan tiga guru ilahi di zaman kuno, ras manusia adalah ras kuat yang menduduki kota besar. Tapi sekarang, keadaannya telah jatuh ke kondisi seperti itu. Hanya bisa dikatakan bahwa generasi selanjutnya terlalu lemah. Tiga puluh kamar. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Matanya terfokus, dan setelah berpikir sejenak, dia perlahan berkata, Guru, apakah Anda percaya bahwa masa kejayaan ras manusia akan datang? Saya pikir tidak akan lama lagi ras manusia akan menjadi pemimpin sebuah kota. Dengan tiga fisik master ilahi yang agung muncul pada saat yang sama, mungkin, fisik ilahi asura dan fisik raja hades akan maju ke alam sage agung. Saat itu, dengan talenta yang kuat dan talenta yang dimilikinya, bukan tidak mungkin mereka bertiga bisa bekerja sama merebut sebuah kota. Mereka bisa bertarung satu sama lain, tapi mereka masih berada di luar. Hal ini menyangkut masa kejayaan ras manusia, dan dia yakin mereka berdua juga akan menentukan pilihan. Oleh karena itu, hanya ada dua masalah di depan Feng Hao. Yang pertama adalah masalah ruangan, dan yang kedua adalah membunuh roh menara. Dia secara kasar memperkirakan kekuatannya sendiri. Teknik penyegelan iblis tertinggi telah mencapai 90%, dan tidak akan menjadi masalah baginya untuk menahan serangan peringkat ke-6 dan ke-7. Oleh karena itu, bahkan jika dia bertemu dengan roh menara kelas tertinggi, dia masih bisa melakukan perlawanan. Namun, Penatua Fen masih dengan hati-hati mengingatkannya untuk tidak meremehkan kekuatan roh menara. Jika yang kedua muncul saat dia sedang memburunya, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia mengingat semua ini di dalam hatinya, karena masih banyak hal yang harus dia hadapi di menara seratus klan, seperti ras yang menjadi musuh ras manusia. Jika dia bertemu mereka di luar, siapa yang akan menunjukkan belas kasihan? Di bawah peringatan Penatua Fen, Feng Hao tiba di kota kuno seratus klan di wilayah tengah setelah belasan hari. Jiang Feng tidak mengirimnya ke kota kuno seratus klan, tetapi ke kota yang jauh. Keduanya berpisah, dan kemudian Feng Hao tiba di kota sendirian. Di kejauhan, Feng Hao melihat sebuah menara kuno yang menjulang tinggi hingga ke awan. Aura kuno menerkam ke arahnya, menyebabkan pikirannya bergetar. Lengkungan dangkal muncul di sudut mulutnya saat dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia akhirnya tiba. Terlebih lagi, teknik penyegelan iblis tertinggi juga telah mencapai 90 persen. Semuanya sudah siap. Dia merasa agak tergesa-gesa masuk saat dia melangkah maju, dengan cepat terbang menuju kota kuno seratus klan. Orang-orang di kota pada dasarnya adalah ahli dari berbagai ras di benua seratus klan. Terkadang, jika ada berita tentang harta karun yang muncul, mereka bisa bersatu untuk sementara waktu untuk memperjuangkannya. Bagaimanapun, kekuatan dunia penglai sangat kuat. Jika mereka tidak bersatu, mereka hanya akan bisa menyaksikan orang lain membagi hartanya. Berhenti. Feng Hao dihentikan di pintu masuk menara seratus klan. Mereka adalah empat pria parubaya. Aura mereka melonjak, menandakan bahwa budidaya mereka luar biasa. Pada saat ini, mereka memandang Feng Hao dengan hati-hati. Ketika benua seratus klan menetap di penglai, bahkan beberapa kekuatan kelas satu berani memprovokasi menara seratus klan, bahkan memasukinya hingga menimbulkan masalah. Kemudian, di bawah tekanan kekuatan eksternal, menara seratus klan terpaksa membentuk pasukan pelindung, yang terdiri dari para ahli dari berbagai ras. Selain ras di benua seratus klan, menara seratus klan tidak menyambut siapapun dari dunia penglai. Bahkan para murid kekuatan puncak pun tidak dikecualikan. Jika ada konflik, para tetua pelindung akan turun tangan untuk menengahi. Banyak konflik yang terjadi saat itu, namun setelah banyak insiden berdarah, tidak banyak lagi orang yang datang untuk menimbulkan masalah di menara seratus klan. Namun, masih ada beberapa keajaiban dari penglai yang datang untuk memprovokasi generasi muda menara seratus klan. Hal ini masih sering terjadi. Terima kasih telah menonton!